Pada kondisi standby atau saklar fisik belum ditekan, terminal block pada sisi output masih ada tegangan. Tentunya ini berbahaya jika pin ini dimasukkan tegangan fase. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dietrich ID. Hari ini kita akan membahas Bardi Smart Breaker. Bardi Smart Breaker ini hanyalah sebuah saklar, tapi lebih tepatnya saklar pintar. Seperti yang teman-teman tahu, fungsi saklar pada umumnya hanyalah sebagai pemutus dan penghubung, yang dikendalikan dengan jari kita. Bedanya Bardi ini dengan saklar biasa, Bardi ini bisa dikendalikan dengan jari kita dan juga bisa melalui smartphone. Bahkan melalui perintah suara. Oke Google. Menyalakan lampu. Sip, menyalakan lampu. Oke Google. Matikan lampu. Sip, mematikan lampu. Nah, dalam video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana Bardi Smart Breaker bekerja melalui animasi. Dan ada hal penting yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana cara instalasi yang aman untuk Bardi Smart Breaker. Emang yang tidak aman bagaimana bang? Untuk menjawab pertanyaan itu, simak video ini sampai habis. Setelah saya bongkar Bardi ini, kita bisa bagi menjadi dua bagian. Di antaranya, kita sebut saja satu blok rangkaian controller Bardi dan satu buah relay. Kemudian, saya akan pisahkan dua bagian itu termasuk terminal bloknya. Dan ini adalah skema sederhana dari Bardi Smart Breaker. Terminal blok sebelah kanan adalah tempat masuk tegangan listrik rumah, umumnya 220V. Dan ini dilabeli dengan nama input. Dan terminal blok sebelah kiri adalah keluaran. Kita bisa menghubungkan unit elektronik apa saja dengan maksimal beban 10A. Di sini saya akan ambil contoh sebuah lampu. Dilihat dari wiring diagramnya, jalur netral saling terhubung antara terminal blok input dan terminal blok output. Dan beberapa jalur netral masuk ke PCB control. Sedangkan pada jalur pase masuk ke jalur PCB control. Dan satu jalur langsung terhubung ke pin com pada relay. Pin 85 dan pin 86 pada relay ini adalah masukan tegangan. Yang nantinya, tegangan itu akan disuplai oleh PCB control sebesar 5V. Pada kondisi op, pin com pada relay masih terhubung ke pin NC. Dan pin NO pada relay terhubung ke pin lainnya pada terminal blok. Saat pertama kali terhubung ke sumber listrik, yaitu terminal blok pada sisi input menerima netral dan pase. Rangkaian kontrol akan berada pada kondisi standby. Pada kondisi ini, relay belum menerima tegangan 5V dari PCB control. Relay ini masih non-aktif. Non-aktifnya relay berada pada kondisi normalnya, yaitu kontak com masih terhubung ke kontak NC. Atau pin com masih terhubung ke pin NC. Kondisi ini membuat lampu masih padam, karena lampu hanya menerima netral, dan pasanya masih berada pada kontak com pada relay. Saat tombol fisik ditekan atau kita tekan on pada smartphone, PCB control menyuplai tegangan 5V ke coil relay, yaitu pin 85 dan pin 86. Aktifnya relay membuat kontaknya berubah. Pin com yang awalnya terhubung ke pin NC beralih menjadi terhubung ke pin NO. Sehingga lampu yang dari awal sudah terhubung ke netral, kini mendapatkan tegangan pase yang dibawa oleh kontak NO relay. Akhirnya, lampu menyala. Saat tombol fisik ditekan lagi atau kita menekan off pada smartphone, kondisi rangkaian akan kembali pada kondisi standby, yaitu relay akan kehilangan tegangan 5V. Tentu saja kontaknya kembali pada kondisi normalnya, yaitu pin com akan beralih kembali pada pin NC. Akhirnya, lampu kehilangan tegangan pase dan menjadi padam. Dan ini adalah cara yang aman untuk instalasi Bardi Smart Breaker. Caranya adalah dengan memposisikan jalur netral dan jalur pase secara benar. Jika pada box Bardi Smart Breaker tertulis huruf N, berarti pin pada sisi input tersebut harus dimasukkan netral. Dan label yang tertulis huruf L, berarti pin tersebut harus dimasukkan live atau tegangan pase. Di sini kamu perlu mempersiapkan satu buah test pen untuk menentukannya. Jika kabel stacker sudah dihubungkan ke sumber listrik, yaitu Bardi Smart Breaker dalam kondisi standby. Pin terminal block dengan label N, harusnya test pen tidak boleh menyala. Yang menyala adalah pin terminal block dengan huruf L. Kenapa demikian? Sesuai skematik diagramnya, dan juga bisa dilihat dari fisik belakang PCB-nya, pin terminal block dengan label N antara input dan output, keduanya langsung terhubung. Tentunya ini berbahaya jika pin ini dimasukkan tegangan pase. Karena nantinya pada kondisi standby atau saklar fisik belum ditekan, terminal block pada sisi output masih ada tegangan. Kalau kamu menemukan kondisi tersebut, solusi selain merubah posisi kabel pada terminal block, kamu juga bisa tinggal membalikan posisi stacker. Jika diinstalasi dengan benar, dalam kondisi saklar fisik belum ditekan atau smartphone belum di-onkan, terminal block pada sisi output tidak ada tegangan sama sekali. Sampai Bardi Smart Breaker di-onkan. Dengan kata lain, jika label N disambung pase dan label L disambung netral, maka yang dikontakan relay adalah netralnya. Sedangkan yang aman, relay harus mengontakan tegangan pasif. Nah, jadi teman-teman udah tau lah ya bagaimana Bardi Smart Breaker ini beroperasi. Jadi awalnya tegangan listrik yang kita berikan cuma di sini nih, di terminal block input. Sedangkan di terminal block output masih kosong. Saat kita kendalikan lewat tombol fisik maupun lewat smartphone, tegangan listrik pada input ini ditransfer ke sini nih. Yang mentransfer itu adalah relay melalui kontaknya. Yang terpenting, pinetralnya jangan dimasukin pasa ya. Nanti kalau dimasukin pasa, modul belum di-onkan pun di sini udah ada tegangan. Bahayanya nanti kita udah yakin kondisi modul udah di-op, padahal tau-taunya di sini masih ada tegangan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Baik itu aja pertemuan kali ini, kita sudah panjang lebar membahas bagaimana Bardi Smart Breaker ini beroperasi. Dan cara instalasi yang aman. Jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar. Komentar dari teman-teman itu adalah energi bagi saya untuk upload video baru selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum.